Pemirsa saat ini saya tengah berada di Polsek Mandiangin Jambi, inilah dampak kerusakan Polsek Mandiangin Jambi dan rumah warga desa yang diduga keras oleh PT. Minimax Batubara Jambi. Akibat aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan PT. Minimax Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi membuat kerusakan rumah warga kian bertambah. Dari pantauan tim Tribrata TV yang mengecek langsung ke lapangan dan rumah warga desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin, tepatnya rumah mantan Kapolsek Mandiangin yang sekarang dibuka untuk kantor pengacara anaknya mengalami retakan paling banyak di sudut dinding ruang dapur, lantai, ruang bersantai, dan kamar mandi. Bahkan ada retakan yang menimbulkan celah selebar 1 cm lebih. Adapun drain warga masyarakat Mandiangin yang terkena dampak kerusakan dari PT. Minimax Batubara. Ini selaku masyarakat yang berada di Mandiangin cukup sedih, ironi sekali kita merasakan di sini. Kita melihat setiap malam kita mendengar suara kegiatan tambang yang begitu gemuruh ya bang ya. Kita dengar di belakang dari rumah kita ini. Dan ya kita sih warga biasa tidak tahu apa yang terjadi di belakang Pak. Namun ternyata dampaknya sangat merugikan kita. Salah satunya dari saya pribadi, rumah ini adalah rumah yang saya tempati dan nantinya rencana saya akan dijadikan sebuah kantor pengacara. Kantor lembaga bantuan hukum yang ada di masyarakat Mandiangin sini. Untuk masyarakat Mandiangin maksud saya. Nah, namun ternyata belum sampai saya resmikan kantor ini, malah ada bencana seperti ini. Bencana yang saya sendiri tidak tahu apakah benar itu berasal dari bencana alam atau malah kesalahan manusia. Khususnya dari perusahaan Minimax. Nah, saya ada dengar kabar akan ada, oh sudah ada, sudah ada tim yang datang menginvestigasi. Namun sampai detik ini kami dari warga masyarakat Mandiangin belum mendapatkan hasil dari investigasi tim tersebut. Markas kepolisian sektor Mandiangin dan sejumlah rumah dinas polisi tak luput dari kerusakan. Serta menara tower yang berada di tepat di samping markas kepolisian sektor Mandiangin juga mengalami kemiringan akibat getaran menggalian batubara tersebut. Aktivitas batubara skala besar yang berjarak tak sampai 50 meter dari rumah warga itu masih tetap beroperasi sampai saat ini. Dan belum ada kejelasan dari PT Minimax batubara tersebut. Kapolsek Mandiangin juga mengharapkan PT Minimax secara baik-baik untuk mengumumkan hasil perundingan di antara masyarakat dengan PT Minimax. Ya harapan saya sebagai Kapolsek Mandiangin khususnya di Kecamatan Mandiangin untuk PT Minimax segera selesaikan permasalahan pertambangan di Kecamatan Mandiangin. Baik apapun misalnya bangunan rusak ataupun di lahannya selesaikan dan secara baik-baik. Karena ini menyangkut pencarian masyarakat dalam arti kata ya rumah tinggal juga tempat tinggal. Jadi saya harapkan untuk dari pihak perusahaan PT Minimax secara baik-baik selesaikan panggil semua unsur-unsur Kecamatan, Tribika dan yang tim terpadu juga. Saya sampaikan umumkan hasil yang dicek dari tim terpadu tersebut, bagaimana hasilnya dan apa kendala-kendalanya dan untuk harapannya upaya-upayanya ke depan itu. Termasuk juga di maku kami di Polsek Mandiangin yang sedikit mungkin ada terlihat ya imbas dari PT Minimax ini retak-retak. Harapan kami ya dari pimpinan pusat juga mengetahui hal ini berkoordinasi PT Minimax dan pimpinan pusat. Itu saja harapan saya sebagai Kapolsek Mandiangin. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dari Polsek Mandiangin Jambi. Saya Silvia Karolin, Juru Kamera Ivan melaporkan salam teri berata.